Jadi Starlight itu kan sebenarnya startup nih, semacam platform AI marketplace pendidikan. Untuk produk-produk jasanya ada pertama marketplace guru, jadi setiap orang bisa buat profil guru di situ, ngajar di situ. Ada juga marketplace kelas, ada marketplace produk pendidikan, kemudian juga marketplace freelance, dan informasi-informasi sekitar pendidikan dan karir. Jadi AI Sandri itu istilah mudahnya mungkin AI yang punya logika berpikir keislaman dan keindonesiaan. AI biasanya kan tidak dibekali decision making atau decision maker. Nah di AI Sandri itu dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan, tapi kita tanamkan logika berpikir usul fikih dan koat fikih. Biasanya kan dalam istimewa terhukum kan ada pertimbangan-pertimbangan itu kan yang harus digunakan. Itu kita tanamkan di AI Sandri. Sebaliknya tidak jadi ada empat pilar yang harus dibekang santri di sini. Mulai atau pulang dari kondok harus punya ilmu, punya adab atau akhlak, punya usaha, dan punya tabungan atau investasi. Jadi ada di ta'alim-ta'alim itu ada wakilah, Siapapun yang benar-benar belajar agama karena Allah, Allah akan mencukupkan setiap keinginannya, kebutuhannya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disama-sama. Dari semua usaha yang kita miliki, itu omsetnya sekitar 1,9 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Louis Kholibur, seorang santri dan pendiri platform AI Marketplace Pendidikan atau biasa dikenal AI Santri. Saya berfokus di bidang pendidikan khususnya pesantren dan social entrepreneurship. Dan ini istri saya, namanya Waridatul Husnawya. Dia yang mendampingi saya di semua kegiatan. Entah itu di startup-nya ataupun di pesantren Tafid-nya. Abah itu sedari kecil, sama Umi itu pengennya saya itu jadi seorang pendai. Maka SD, SMP itu sudah dakwah kemana-mana. Tapi semenjak kemudian saya kuliah, entah kenapa ya, namanya mungkin anak muda ya. Ada keinginan mungkin, agak di jalan yang beda gitu. Hanya juga sempat keras juga sama Abah. Saya nggak mau dakwah dulu, Abah. Nggak mau ceramah-ceramah dulu. Itu sempat dukoh lah, sempat marah. Ayah sama Ibu juga sudah memperjuangkan kamu untuk bisa menjadi seorang pendai. Kok sekarang kok nggak mau gitu. Akhirnya saya jelaskan, mungkin sampai usia sekitar 30 atau 35, saya ingin dakwah tapi di jalan yang secara yang setelahnya anak muda sekarang lah. Jadi saya ingin terjun di bidang teknologi, kemudian social entrepreneurship, dakwahnya melalui program. Dan alhamdulillah Abah juga bisa memahami itu. Dan sekarang misalnya saya juga, mungkin masih 27 ya itu. Hampir mau 28 itu masih. Kayaknya masih habis ini ceramahnya mungkin akan nanti. Jadi memang kebetulan saya besar di lingkungan pesantren. Kebetulan Abah juga mengembangkan heyasan pesantren sosial. Jadi pesantren untuk anak-anak yatim tuafa. Dan dari kecil juga saya istilahnya ikut berdakwah. Ikut dakwah sana sini dan dulu mungkin belum sebesar sekarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah seperti ini. Akhirnya ya dari saat itulah kemudian semakin besar, saya juga mulai berpikir bahwa pesantren sosial dari apa itu, kalau bisa juga punya unit usaha. Biar tidak hanya mengandalkan dari bantuan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat terus mensupport kami. Tapi akhirnya saya juga berpikir, nah ini harus juga ada keberlanjutan, harus punya unit usaha. Nah setelah lulus satu itulah, kemudian saya mulai membuat mendirikan Starla itu. awalnya dulu kan setelah lulus S1 2017, lulusan PHI, saya itu karena di pesantren itu kami selalu di jejeli, apa ya di jejeli itu kayak di doktrin, khair nas anfa umling nas, pokoknya dadi wong sing bermanfaat gitu. Hanya saya ingin punya pekerjaan atau punya usaha yang tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tidak hanya untuk mengkayakan diri saya sendiri, tapi juga punya manfaat ke orang lain. Dari sana kemudian saya tanya ke teman-teman semuanya, kebanyakan menjawab, kamu cocoknya di pendidikan. Hanya dari sana ya sudah saya terjun ke pendidikan. Awal mulai dulu, Abah ngasih saya 400 ribu. Dulu 400 ribu itu, waduh ingin membuat apa? Saya mau buat cetak banner, 400 ribu buat cetak banner, kalau di share, di sebar, ya kalau lagu, kalau enggak. Akhirnya ada saran, ya sudah buat website, tapi saya belum ada basic di website. Akhirnya saya nekat, ya sudah 400 ribu itu, saya cari buat beli domain dan hosting promuan. Semenjak saat itu, sampai mungkin 2 tahun pertama itu, pokoknya hari-hari saya itu sambil pulih S2-nya, waktu itu sudah di depan laptop terus. Paling kecedah sholat jamaah. Saya kan juga di pondok, ya juga mengajar, mungkin kecedah. Itu mungkin awal mulanya dulu, mungkin hanya masih prototyping, hanya marketplace guru saja, belum seperti sekarang. Kalau misalkan marketplace itu konsepnya, dia bisa memberdayakan orang lain. Karena saya ingin itu ada juga pemberdayaan, saya ingin memberdayakan anak-anak di pesantin kami, itu juga ingin yang baru lulus, kadang-kadang kanggur juga. Itu awalnya seperti itu. Gimana ya caranya, supaya mereka juga punya pekerjaan, kayak gitu. Itulah kenapa saya milih konsep marketplace. Karena di marketplace, orang bisa daftar di situ jadi guru, nah orang lain bisa milih guru mana yang dipilih. di ingin kami. Iya, di ingin kami. Kalau program di pesantin kami itu, gabungan nih, ya salaf, ya modern. Salaf yang kami maksud itu, masih pakai kitab yang kuning itu, dari mulai membatik fikir, yang paling kecil-kecil, fatulukorib, talim-ta'alim, dan seterusnya. Terus juga, ada pesantin tahvidnya juga, yang memang khusus penghafal Al-Quran. juga selain nanti anak-anak itu bisa agama, juga punya usaha. Selain sekolah umum, itu juga mencetak. Santrinya dicetak untuk punya usaha, setelah keluar dari sini. Kita bimbing, kita didik, bagaimana santri itu punya mental usaha. Punya mental untuk berwirausaha, untuk mempunyai, menumbuhkan skill-skill mereka. Maling tidak, jadi ada empat pilar yang harus dipegang santri di sini. mulai atau pulang dari kondok, harus punya ilmu, punya hadap atau akhlak, punya usaha, dan punya tabungan atau investasi. Itu mungkin program yang kami tekankan ke anak-anak. Jadi itu di pesantin kami itu, Alhamdulillah gratis nge. Karena untuk khusus anak-anak yatim dua faal. Kalau misalkan ada yang umum, kadang ingin kondok ke sini, kami tetap persilahkan untuk belajar mongol. Tapi mungkin kalau yang umum, mungkin mereka ada biaya sendiri, biaya sendiri. Tapi kalau yang anak-anak yatim dua faal, alhamdulillah gratis. Ada lima puluhan. Kalau sama santri kalong, tujuh puluhan. Santri yang berangkat dari rumahnya, tetangga-tangga, tujuh puluhan. Biasanya kami dan suami itu mengumpulkan anak-anak yang sudah besar. Maksudnya yang sudah kelas 3 SMA dan yang kuliah. Itu kita ajak sharing setiap minggu sekali. Nah, itu kita ajak ngobrol bareng. Pertama, apa keinginannya? Terus bagaimana rencana kedepannya? Kita tanya-tanya ngobrol sharing pertama. Walau-wau gitu. Kemudian, kita ajak juga ke yang Starla itu. Jadi Starla itu juga, di belakang kita itu ada anak-anak. Anak-anak yang di support kita juga. Yang membantu di dalam operasionalnya itu, ya ada anak-anak yang besar-besar istilahnya, pengurusnya lah. Jadi Starla itu kan sebenarnya startup ini. Semacam platform AI, marketplace pendidikan. Untuk produk-produk jasanya ada, pertama, marketplace guru. Jadi, setiap orang bisa buat profil guru di situ, ngajar di situ. Ada juga marketplace kelas, ada marketplace produk pendidikan. Jadi, kalau misalkan produk-produk buku, ATK, ataupun mainan edukasi itu di situ. Kemudian juga marketplace freelance, dan informasi-informasi seputar pendidikan dan karir. Dan yang terbaru yang AI, yang chatbotnya itu, yang memang kita namakan AI Santry itu, yang paling terbaru. Jadi, AI Santry itu kami kembangkan, saya sama istri. Kebetulan fokus kami kan di, di pendidikan, juga parenting sama para orang tua. Jadi, AI Santry itu, istilah mudahnya mungkin, AI yang punya logika berpikir keislaman dan keindonesiaan. Jadi, kalau misalkan dalam AI, AI biasanya kan tidak dibekali decision making, atau decision maker. Di AI Santry itu dibekali kemampuan untuk mengambil keputusan, tapi kita tanamkan logika berpikir usul fikih dan koat fikih. Biasanya kan dalam istimewa terhukum, kan ada pertimbangan-pertimbangan itu yang harus digunakan. Itu kita tanamkan di AI Santry. Contoh kecilnya, misalkan anak SD atau anak SMP, kadang kalau tanya, misalkan cara mendapatkan pacar, atau kan tanyanya macam-macam. Nah, itu kalau misalkan carinya di, seperti biasanya di pencarian yang pada umumnya, itu kan pasti ada banyak. Nah, kalau misalkan tanyanya di Star, dia akan memberikan jawaban sesuai dengan logika berpikir Islam. Artinya, dia akan memberikan nasihat bahwa kalau berbacalan itu dalam sudut pandang Islam, begini-begini. Dan datanya itu juga real time. Misalkan, ditanya, saya ingin mengundangkan anak di Porn Pass A, misalkan, dia bakalan menganalisa Porn Pass-nya itu seperti ini, 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 itu. Nah, itu sangat bermanfaat bagi orang tua yang, kadang kan orang tua ingin tanya-tanya soal info terbaru, atau mungkin parenting itu bisa. Jadi, misalkan AI Santri, Google Bar, Microsoft Bing, sama CGBT, itu sangat beda. Nanti penjalanan bisa coba sendiri, bagaimana hasil yang dikeluarkan sama AI Santri ini. AI Santri ini sudah tertanam di aplikasi Starla. Starla.edu namanya, itu sangat berbeda sekali. Bahkan semua konten yang ada di aplikasi Starla.edu dibuat sama robot AI. Dia yang mencari konten sendiri, dia yang menulis narasinya sendiri, dia yang memparaphrase, kemudian mencari gambarnya, kemudian di-posting sendiri di aplikasi. Jadi, sekarang memang kami desain itu, aplikasi AI itu, biar bisa membantu orang tua, teman-teman terkait informasi pendidikan, karir, dan parenting. Jadi, di Starla.edu, kalau untuk revenue stream-nya, atau pemasukannya ada banyak. Pertama, dari layanan yang jasa-jasa dan pendidikan, kemudian paket akun yang pro. Dari Starla.edu kan kemudian, banyak ibu-ibu ya, teman-temannya istri saya itu, yang kemudian banyak mencoblas Starla, hanya tergabung dalam sebuah komunitas. Nah, dari komunitas itulah, kemudian kami masukkan produk-produk yang lain. Dari mulai sembako, kemudian jajanan-jajanan, terus juga, jadi ada lokam mulia, kemudian dikerajinkan, dan seterusnya itu, juga masuk di situ. Nah, dari sana itulah, kemudian banyak revenue stream yang masuk. Alhamdulillah, kalau dari tahun 2022, dari semua usaha yang kita miliki, itu omset-nya sekitar 1,9 miliar. Mix dari semua usaha, bukan hanya Starla aja. Jadi memang dari 1,9 miliar itu, itu memang terpecah dari, yang paling banyak ternyata memang dari, yang komoditi sembako, produk-produk sama kerajinan logam mulia. Itu yang paling banyak ternyata satu lain. Logam mulia. Terus yang sisanya, yang segitu itu, dari yang layanan, jajan salis privat, kemudian kelas online, dan seterusnya. Omset itu, kita gunakan memang untuk, biaya bisnis wasantren itu, untuk tambahan biaya operasional pesantren, juga pengembangan pondok. Jadi intinya sebenarnya, Starla, ataupun semua kegiatan unit usaha yang kami lakukan di sini, itu adalah bagian dari untuk, siar kami, untuk memperjuangkan anaknya Tim Lava. Memang tujuan kami sebenarnya, mendirikan unit usaha itu, untuk itu mereka, untuk mereka sendiri. Jadi kita, selain dapat dukungan dari masyarakat, juga kami memiliki unit usaha, yang bisa kami gunakan, untuk memperjuangkan mereka. Ya mungkin, karena sudah sedari kecil, yang kita ditanamkan itu, itu khairunnas, anfablinnas, memang fondasi utama kami, ya menjadi manusia, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Lalu apakah kemudian, keluarga kami sendiri, terapaihkan, ya Alhamdulillah juga tidak. Selama kita, memperjuangkan, memperjuangkan, agamanya Allah, memperjuangkan orang lain, untuk kebaikan, jangan sampai takut, kelaparan. Jadi Allah sendiri, yang akan memberikan kita, balesan. Selama kita berada, di jalan Allah, atau selama kita, memperjuangkan agama Allah, kita jangan sampai, khawatir atas, karunia dan nikmat Allah. Karena semuanya itu, akan, dibalas sendiri oleh Allah. Maksudnya, Allah akan menjanjikan, dalam siapa yang, memperjuangkan agamaku, memperjuangkan, Islam, maka, hidupnya, akan sejahtera, akan makmur. Dan itu Allah sendiri, yang akan menang. Biasanya kan, kebualan di kami, pesantarannya untuk, anak-anak yatim doafak. Anak-anak yatim doafak itu, biasanya agak beda, dengan yang memang, orang tuanya lengkap, mereka dapat support, untuk mondok, itu mereka biasanya, memang sudah ada pandangan, mondok itu, untuk ini, ini, ini. Akhirnya mereka senang. Tapi bagi, anak-anak yatim doafak, kadang itu, mondok karena terpaksa. Entah itu, mondoknya karena, pemasalah ekonomi, atau pemasalah keluarga. Nah itu, juga merupakan, tantangan, tersendiri bagi kami, untuk, mendidik anak-anak yatim doafak. Tapi, saya selalu, tekankan kepada mereka, bahwa, sebagaimana saya juga, ditekankan apa, kalau, belajar agama itu, jangan khawatir nanti, rezekimu, kurang. Atau, jangan khawatir miskin. Karena, seperti saya sendiri pun, saya walaupun, S1, S2 nya, jurusan pendidikan agama Islam, tapi juga, hanya kemudian, bekerjanya di bidang teknologi. Hanya juga, ya ada rezeki itu. Dan harapan, yang saya inginkan, selama ini, anak-anak bisa, bisa lebih sukses, bisa lebih baik, dari orang tua-orang tuanya. Tujuan kami, karena memang mengasuh anak-anak, ya tujuan kami, untuk menjadikan mereka, lebih baik daripada orang tua. Dan kami juga, mengharap timbulan agama. Mungkin, kalau dari sisi tantangan, memang itu, finansial, mungkin yang saat ini, yang benar-benar kita, juga fokuskan. Jadi, untuk, membiayai anak-anak, mulu anak-anak itu, yang kami berikan, para siswa, itu kan juga, membiayai, untuk makannya mereka, untuk pendidikannya mereka, kemajuan mesantren, itu mungkin, butuh biayanya. Dan itu mungkin, yang saat ini, sedang kami fokuskan, di sektor ekonominya, mesantren. dari saya, istri saya itu, belum pernah, ketemu sama sekali, dan, pada waktu itu, memang saya, namanya ikhtiar juga, usia sudah lulus, mau lulus S2, saya ingin, menikah juga, salah satu ustaz, yang merekomendasikan, profil yang punya. Sudah, saya hubungi, dan, Alhamdulillah, yang mungkin, namanya judul, cepat, ya ada, cuma hanya ada foto, kemudian profil singkat, langsung saya hubungi. Setelah itu, ta'aruf satu minggu, nador, yang kita nador, saya kesana ke rumahnya. Salam istri saya, saya lihat, Alhamdulillah, ternyata lebih cantik, dari yang di foto. Kalau saya, prinsipnya, ya sudah, pasanya apa, pokoknya, minimal, sing shalihah, kalau bisa hafal Quran, Alhamdulillah, ya ketemu dengan istri saya. Saya waktu, habis menikah itu, saya gak pernah menyangka, kalau ternyata, suami saya ini, juga pendai. Karena saya di rumah, waktu kecil, sampai SMP, SMA, juga pendai. Jadi, saya mulai kecil, kelas 3 SD itu, sudah lomba-lomba, tingkat kelurahan, kecamatan, kapupaten, itu alhamdulillah menang. Cildacil, kayak lomba ceramah gitu loh, antar, antar, pertama kecil, satu RT dulu, terus kelurahan, terus meningkat, ke kecamatan, terus ke sekolahan gitu. Mulai SMP, saya mondok di Jember, 3 tahun, di situ saya, dayinya bukan hanya Bahasa Indonesia, nambah Bahasa Arab, sama Bahasa Inggris. SMA, saya mondok 3 tahun, di Pasuruan, kemudian S1 juga, di Pasuruan, S2 nya, di Mojokerto, 2 tahun sekaligus, ngajar tahwil. Orang tua saya selalu bilang, judul ini, aku pasti teka, di waktu yang tepat. Se penting saya, ya apa pendidikan ini, dituntas nanti sih. Karena memang background saya, orang tua saya itu, tidak, apa, menengah ke atas, cukup lah gitu. Jadi, orang tua saya itu, menginginkan anaknya itu, istilahnya kalau Bahasa Jawa, gede, bungi, tinimbang, peringi. Jadinya, orang tua saya yang cuma lulusan SD dan SMA, ingin anaknya itu, kuliah ya. Alhamdulillah, bonusnya sampai S2, beasiswa. Jadi, memang sebelum nikah itu, saya sudah komunikasi sama calon si saya, pada waktu itu. Komunikasi ini, saya sampaikan, visi-visi saya. Biasanya kan cowok kalau berdekati sama cewek, bisa apa sih gitu. Kalau saya dulu enggak. Langsung perkenalan, saya mau ta'aruf, apa perlu saya kirim CV, ini enggak mau. Saya enggak mau. Akhirnya saya sampaikan, visi-visi saya terkait, nanti nikah bagaimana itu, saya sampaikan. Termasuk diantarnya juga, saya ingin nanti selesai itu, juga ikut berjuang sama-sama di Sidoarjo, di pesantren yang sedang saya kembangkan juga, bersama keluarga. Memang pandangan sebelum nikah itu, sudah kita rencanakan betul memang. Termasuk pesantren Tafid itu, memang baru dimulai semenjak saya menikah. Sebelumnya mungkin, program Tafidnya belum ada secara khusus enggak. Tapi alhamdulillah, mulai saya nikah, dan sampai sekarang alhamdulillah, sudah banyak yang menjadi santri Tafid. Pasangan muda inspiratif berprestasi dari Kemenpora tingkat nasional. Mengikuti itu sekitar satu bulan. Prosesnya itu dari online, kemudian alhamdulillah kita masuk, dari 100 masuk 30, kemudian yang penyateng dipanggil 26 orang. Seleksi lagi, alhamdulillah masuk ke semifinal, lima orang. Dari lima orang itu, ke sana lagi, final. Alhamdulillah kita ajar dua. Penilaiannya itu pasangan ya, bukan karena judulnya pasangan ya, otomatis ada peran dari istri dan suami dalam program-program sosial yang dilakukan, atau pekerjaan yang dilakukan setiap hari, itu berkesinambungan dengan istri, apa yang bisa menginspirasi. Ketika sudah menikah itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa berbuat kebaikan. Justru setelah menikah itu, kita malah ada partner yang menemani kita untuk melakukan hal yang biasanya kita sebelum menikah itu dilakukan sendiri, tapi setelah menikah, kita lakukan hal-hal positif tersebut bersama-sama, sehingga lebih senang, lebih bahagia. Kalau yang kami angkat kemarin itu, pesantren ini, pesantren Tafit, dan Starla Education itu kita baru-baru. Jadi yang awalnya di pondok ini tidak ada pesantren Tafitnya, atau program Tafitnya, Alhamdulillah setelah menikah, ada program tersebut, santrinya bertambah. Dan sekarang sudah just enam ya, anak-anak itu sudah paling tertinggi just enam. Hal-hal yang harus dihindari dalam berpasangan itu, yang satu, komunikasi yang buruk ya. Itu harus dihindari. Jadi kalau menikah itu otomatis hidup bersama, ya apa-apa dilakukan bersama. Apa-apa itu harus kita komunikasikan, harus kita rembukan. Jadi jangan sendiri, maksudnya itu seperti saya, sebagai istri, mau melakukan sesuatu ya tetap izin sama suami. Karena memang surganya istri kan ada di suami. Jadinya kalau suami ridho, apapun yang dilakukan istri, itu insya Allah akan berkah, akan dimudahkan. Jangan sampai ketika suami kita tidak ridho, itu kita memaksakan sendiri. Itu karena akan menjadi bumerang bagi kita. Maksudnya istilahnya saya bukan, wanita harus apa-apa tunduk sama suami gini, Tapi selama itu dalam kebaikan, kemudian suami mendukung, seperti itu, ya kita harus minta hatinya. Setelah menikah itu, mungkin sifat-sifat saya yang buruk sebelum menikah itu, terarah. Saya merasa memang benar-benar dididik oleh suami, dan merasa lebih baik. Jadi kan kalau dalam pandangan umum, pasangan inspiratif itu kan, seolah-olah itu pasangan yang kemudian tidak ada masalah sama sekali. Padahal sebenarnya tidak. Setiap pasangan pasti ada, diusir dengan masalah atau menandai. Cuma bagaimana kemudian pasangan itu bisa, kita saling menganggai, saling memahami, saling mengalah, menurunkan ego masing-masing, termasuk juga komunikasi yang bagus dengan pasangan. Bahkan di setiap alam, kadang kita juga bila-bila tahu lah, kalau jaman sekarang setelahnya, ngobrol seputar hari ini gimana, itu benar-benar kita jaga seperti itu. Dan untuk menanggulangi konflik itu, kita memang sepakat ya, untuk jamaah itu, atau untuk melakukan sholat itu, harus jamaah, harus bersama-sama. Karena apa? Kalau kita misal ada masalah, setelah sholat jamaah itu, kita akan ada sesi salaman lah. Setelah kita salaman itu, masalah-masalah yang tadinya itu, kita marah kepada suami itu, luntur perlahan. Jadi enggak, masalah satu belum selesai, ada lagi masalah satunya. Masalah satu, jadi menumpuk lah. Ketika kita lakukan sholat jamaah bersama, itu kita akan tenang, hatinya itu tenang, meskipun kita marah itu, mudah memaafkan. Seperti itu. Mungkin ini untuk pesan untuk diri saya sendiri, untuk istri, dan untuk santri-santri di pondok, ataupun dimanapun berada. Jadi ada, di ta'alimu ta'alimu itu, ada wakilah, Siapapun yang benar-benar belajar agama karena Allah, Allah akan mencukupkan setiap keinginannya, kebutuhannya, keraguannya, dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan apa yang saya rasakan sendiri, itu pun juga begitu. Sedari kecil, SDSM-BSMA S1-S2 di pesantren. S1-S2, jurusan pendidikan agama Islam. Istri saya pun juga demikian. Mulai kecil sampai dewasa di pesantren. Juga di dalam, di dalamnya punya, menghafal Quran, dan seterusnya. Tapi untuk soal rezeki, kita itu, Alhamdulillah, kadang tidak kalah dengan orang-orang pada umumnya. Bahkan walaupun saya pendidikan agama, tapi ternyata di sektor teknologi. Itu kan sesuatu yang sebenarnya agak bertentangan, tapi kok bisa gitu. Ya itulah min hayatul layak tasib. Kita sangka-sangka. Bahkan beberapa bulan yang lalu, saya sempat komunikasi dengan Microsoft, saya hubungi Microsoft, kemudian dihubungkan dengan Microsoft Indonesia. Saya sempat diskusi terkait dengan AI itu, AI santri itu. Ternyata memang untuk sementara, pada waktu itu, beberapa bulan yang lalu, itu di Indonesia masih berbegitu banyak yang mengembangkan di AI untuk yang AI yang level sekian. Nah itu membuktikan bahwa, oh ternyata santri itu pun juga bisa ya berada di ranah seperti itu yang seolah-olah yang kebanyakan itu orang-orangku menganggap pesantren atau santri itu kuno, kolot. Tapi padahal ternyata, enggak. Jangan khawatir seolah rezeki, fokus belajar di pondok. Saya Luis Khalilur dan istri saya waridatatuluk Usnawiyah. Kami pendiri Star Education dan aktif di pendoposan renda SU Sabur Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.